Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Pak Anggir, kali ini kita akan membahas mengenai otot ya teman-teman ya, tentang sistem otot. Nah di video kali ini kita akan berfokus pada fungsi otot serta mekanisme kontraksi pada otot. Seperti biasa silahkan siapkan alatulismu untuk mencatat hal-hal penting dari pertemuan ini. Oke langsung saja kalau begitu teman-teman kita mulai untuk slide yang pertama. Kita akan membahas tentang fungsi teman-teman. Jadi otot memiliki fungsi untuk satu, alat gerak aktif. Jadi otot mampu melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat bekerja sama dengan tulang untuk dapat melakukan suatu gerakan. Di sini tulang berfungsi sebagai alat gerak yang pasif. Otot adalah alat gerak yang aktif, yang memiliki inisiatif untuk kontraksi dan relaksasi menggerakkan tulang ini. Next. Fungsi yang kedua dari otot adalah untuk menopang dan mempertahankan bentuk tubuh. Lalu yang ketiga adalah untuk memproduksi panas atau kalor untuk mempertahankan suhu tubuh. Hal ini bisa terjadi akibat metabolisme otot untuk melakukan kontraksi. Jadi kalau teman-teman itu menggerakkan tubuhmu, menggerakkan ototmu, kamu berolahraga contohnya, itu pasti otot-ototmu akan memproduksi kalor atau panas. Sehingga suhu tubuhmu pun cenderung naik. Dan kamu cenderung akan bergeringat untuk bisa menurunkan suhu tubuh untuk berada di kisaran yang normal. Itu teman-teman tentang fungsi otot. Next. Kita akan mengenal istilah-istilah komponen otot ya teman-teman. Yang pertama adalah miofibril. Mio itu adalah otot, fibril adalah serat. Jadi secara umum, miofibril adalah serat silindris yang memanjang, di mana ini nanti akan mengandung filamen aktin dan filamen niosu. Filamen aktin yang tipis, niosu yang tipis. Oke. Next teman-teman adalah sarcomer. Sarcomer merupakan unit struktural kontraktil terkecil pada ototmu. Jadi saat ototmu itu bisa berkontraksi, yang bertanggung jawab itu adalah sarcomer. Karena otot sebenarnya tersusun atas banyak miofibril, dan miofibril tersusun atas banyak sarcomer. Jadi saat satu sarcomer itu berkontraksi, semua sarcomer yang lain pada satu otot ini akan ikut berkontraksi dan akan mengimbulkan gerakan. Next. Miosin. Miosin, teman-teman, merupakan filamen tebal, dan ini berperan dalam penarikan aktin untuk kontraksi. Nah, kenapa kalau bisa menarik aktin? Nah, ini spoiler saja dulu, teman-teman. Karena di miofibril itu punya struktur yang namanya kepala miofibril. Next. Ada aktin atau filamen tipis. Nah, di sini filamen yang tipis memiliki sisi pelekatan dengan miofibril. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ini struktur yang ada pada aktin juga, teman-teman. Yaitu terpomiosin. Terpomiosin merupakan protein pada aktin yang nanti akan mengatur kontraksi otot. Dan next, yang terakhir ada troponin. Ini juga sama dengan troponiosin. Bagian dari aktin, teman-teman. Cuma troponin ini berfungsi untuk menerima yang kalsium, yang melekat pada protein troponiosin. Nah, kemarin panggit sudah menjelaskan sedikit tentang aktin dan juga komponen yang lain terkait dengan struktur sarkomer ya, teman-teman. Nah, di sini panggit ingin menambahkan saja supaya kamu tidak bingung. Bisa relate gitu ya. Mengenai posisi troponiosin dan troponiosin. Nah, teman-teman ingat bahwa dalam satu sarkomer itu pasti ada garis Z, tempat untuk melekatnya si aktin. Garis Z adalah vertikal. Nah, kamu bayangkan, ini ada aktin. Nah, sebenarnya struktur dari aktin itu tidak seseberana ini. Tapi, di sini itu ada semacam protein yang melenggu si aktin. Nah, protein yang membelenggu ini, itu bentuknya menyerupai seperti rantai. Nah, inilah yang disebut sebagai troponiosin. Yang seperti rantai. Seperti halnya rantai, itu pasti dilengkapi dengan gembok. Nah, gembok inilah yang disebut sebagai protein-protein troponin. Pak Anggi kemarin sengaja tidak memberikanmu lengkap troponin dan troponiosin, karena kamu pasti akan bingung. Gambarnya akan sangat berantakan. Tapi, sebenarnya sama. Di semua aktin itu pasti punya troponin. Dan punya troponiosin. Ingat bahwa aktin nanti bisa ditarik oleh myosin. Maka, kalau ini dalam keadaan relaksasi, ya, troponin dan troponiosin ini akan menghalangi aktin. Sehingga myosin itu tidak bisa menarik. Tapi nanti, pada suatu ketika, saat itu kontraksi, maka akan ada ion kalsium yang akan nempel ke troponin. Dan saat nempel ke troponin, itu akan memicu troponiosin itu membuka sisi pelekatan aktin. Sehingga bisa ditarik oleh si myosin. Ya, sederhananya seperti itu. Next, kita akan membahas mengenai area-area yang ada pada sarkot. Oke, teman-teman. Area yang pertama, itu adalah garis Z. Yaitu garis vertikal tempat menempelnya aktin. Next, ada garis M. Garis vertikal tempat menempelnya myosin. Berikutnya ada pita I atau pita yang terang. Ini merupakan area di mana hanya terdapat aktin saja. Lalu, akan ada pita A atau pita gelap. Di sini adalah area yang terdapat sepanjang myosin. Next, ada zona H. Ini adalah area bagian dari pita A. Tetapi, khusus zona H itu adalah bagian pita A yang hanya terdapat myosin dan garis M saja. Next, ada aktom myosin. Aktom myosin merupakan area, ini juga bagian dari pita A, di mana terdapat irisan aktin dan myosin saja. Tidak ada garis M saja. Nah, sebenarnya secara singkat, zona H ditambah abdomen myosin itu menyusun pita A secara utuh. Coba kamu pahami dulu, kamu bisa resapi dulu tentang area dan juga komponen yang tadi. Nah, supaya ini tidak menjadi suatu ambi, apa ya teman-teman, kebingungan, kita akan melihat kembali strukturnya pada gambar. Nah, ini ada gambar sarkomer otot, teman-teman. Pak Anggit akan mulai membahas dari garis-garis dulu. Ini tiga gambar, ini sama ya teman-teman ya. Ini semuanya adalah sarkomer. Yang kiri ini hanya secara, apa ya, lebih mudahnya gitu, sederhananya seperti ini. Yang kanan ini lebih detil. Yang ini lebih detil. Nah, coba kita bahas dari yang sederhana di belajah. Yang kiri ya. Pak Anggit ingin membahas dari yang nomor tiga dulu, yaitu garis vertikal yang terdapat di antara kiri dan kanan. Nah, nomor tiga ini kita kenal sebagai garis Z. Berarti yang kanan ini juga sama ya teman-teman. Ini adalah garis Z. Next, satu garis Z itu ditempeli oleh garis yang horizontal. Garis Z yang kiri ada garis horizontalnya. Yang kanan pun juga ditempeli yang horizontal juga. Nah, garis yang horizontal ini teman-teman, itu kita kenal sebagai filamen yang tipis. Atau istilahnya adalah akit. Filamen tipis. Ini juga sama ya. Ini sudah ada tulisannya. Ini juga filamen tipis atau B. Sama saja. Oke. Next, teman-teman. Kita akan bahas garis yang tengah. Garis yang tengah ini, yang vertikal, itu kita kenal sebagai Garis M. Middle ya teman-teman. Nah, garis M itu juga ditempeli oleh Filamen yang terletak secara horizontal. Dan ini tebal teman-teman. Maka ini kita kenal sebagai Filamen yang tebal atau myosin. Ini adalah filamen yang tebal. Oke. Nah, kalau sudah membahas strukturnya, kita akan lihat areanya. Area yang pertama, teman-teman. Kalau kita ngomong area itu berarti dari samping sampai ke bawah. Kita akan lihat area yang pertama itu adalah yang nomor satu ini. Area sepanjang utuh gitu ya. Area utuh sepanjang satu garis Z sampai satu garis Z yang lain. Nah, nomor satu ini itu disebut sebagai sarkoma. Area antara satu garis Z sampai bertemu garis Z yang lain. Itu adalah sarkoma. Next, area nomor tujuh dulu ya teman-teman. Pak Kit ingin membahas yang nomor tujuh dulu. Jadi nomor tujuh ini. Area di mana hanya terdapat aktin saja. Coba kita buktikan apakah hanya terdapat aktin saja. Ya. Coba Pak Ali ganti warna ungu. Misalnya. Ini kalau kita ke bawah, Pak Kit pakai garis putus-putus. Ini mau kiri maupun kanan sama ya teman-teman ya. Ini juga sebenarnya nomor tujuh. Di sini. Ini nomor tujuh juga. Nah, ini area yang hanya terdapat. Coba lihat. Ini hanya terdapat aktin. Ini ada ruang kosong, aktin, ruang kosong, aktin. Jadi cuma aktin saja. Nah, nomor tujuh ini area ini disebut sebagai pita I. Jadi tujuh ini adalah pita. A atau pita yang terang. Oke. Next. Nomor dua. Area sepanjang miusin. Teman-teman tadi sudah tahu ini sepanjang ini. Maka nomor dua di sini adalah pita A. Ujung miusin sampai ujung miusin. Secara utuh disebut sebagai pita A. A atau pita yang gelap. Nah, tadi kan Pak Anggit mengatakan ya teman-teman ya. Pita A itu adalah zona H plus aktom miusin. Nah, sekarang Pak Anggit ingin menjabarkan mana sih penjabaran dari zona H dan aktom miusin dari pita A. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu teman-teman lihat gambar yang kanan ini ya. Sama saja atau teman-teman enggak perlu dilihat. Oke. Pak Anggit kasih warna yang lain ya. Jadi gini kan. Kalau kamu lihat di sini ujung ini miusin ya yang tebal ini ya teman-teman. Ini miusin nomor enam itu miusin. nomor lima itu aktin. Nah, saat kamu menemui ujung satu dengan ujung yang lain gitu. Jadi kalau aktin kamu lihat sisi yang ujung paling luar berarti disitar sini. Lalu ini sebenarnya ada garis head-nya gitu teman-teman. Ini ada garis head-nya. Lalu kamu lihat ujung dari aktin itu ada di mana? Oh, ada di sini ternyata. Nah, maka area ini yang terdapat persilangan aktin miusin aktin miusin lihat itu disebut sebagai area aktomiusin. Maka di sini pun juga ada aktomiusinnya. ini juga aktomiusin. Nah, sunaha yang mana? Nah, sunaha yang ini teman-teman. Saat hanya terdapat sorry, miusin saja. Miusin dan garis M. Maka area ini memang yang panik kasih tanda kuningnya. Segini. saya terdapat miusin saja. Miusin rongga. Miusin rongga. Miusin lagi. Nah, ini disebut sebagai zona A. Jadi, aktomiusin plus zona H plus ketemu aktomiusin I. Inilah yang kita kenal sebagai pita A. semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Lalu, oh ya, ini panggit hanya yang menegaskan. Misalkan ini ada gambar salah satu aktinnya ya. Sebenarnya aktinnya ada garisnya pati proteinnya. Ada rantainya belum di sini. Dan di ujung rantainya ada rantainya yang namanya tropomyosin, protein tropomyosin. Lalu ada gemboknya. Yang menyerupai gemboknya ini adalah troponin. Oke. Ini juga sebenarnya sama, cuma panggit dengan gambar satu saja. Sekali lagi, yang bulat, yang seperti gembok adalah troponin. Lalu, yang seperti rantai ini adalah tropomyosin. Oke. Gitu, semoga bisa dipahami. Kalau gitu, next. Ini sama saja, hanya penjelasan tentang struktur sarkomer. Tadi panggit sudah menjelaskannya. Lalu, ini gambar yang lebih detailnya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat. Miosinnya punya kepala-kepala ini ya, teman-teman. Seperti mencuat seperti ini. Dan ini bersiap untuk mengirat aktinnya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat kalau secara mikroskopik bentuknya seperti ini. Jadi, ini kelihatan kita terangnya segini. Ini kita terang. Ini ada garis Z-nya. Kelihatan banget ini garis Z-nya, teman-teman. Lalu, ini kelihatan juga ada apa, kita gelapnya. Ada garis M-nya juga kelihatan. Nah, kita menemukan satu garis Z lagi. Jadi, ini satu sarkomer itu satu garis Z sampai garis Z yang lain. Ini satu sarkomer. Nah, ini juga satu sarkomer lagi. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk otot. Terus, atas banyak sarkomer-sarkomer yang paling nyampung. Nah, teman-teman, kenapa kau panggil menjelaskan tentang struktur sarkomer ini? Sekali lagi, bahwa ini penting untuk memahami bagaimana cara ototmu itu berkontraksi. Nah, untuk bisa memahaminya, coba teman-teman cermati video mekanisme kontraksi atau berikut. Lalu, silakan kamu lihat kira-kira apa saja tahapan dalam melakukan kontraksi pada otot. Mari kita saksikan di sana. selamat menikmati. mussel every day This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin which are anchored at the center of the sarcomere called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered allowing myosin to pull the actin filament toward the M line thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When the muscle is relaxed, tropomyosin blocks the crossbridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a crossbridge. calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z-lines draw closer to the M-line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Oke, teman-teman, itu tadi adalah video tentang penjelasan mekanisme kontrasi otot. Silahkan bisa kamu ulangi, kamu putar ke belakang jika memang ingin menguami lagi, tapi disini pangkit ingin membantu untuk menjelaskan dengan urutan yang mudah dipahami. Oke, ini gambar sederhana dari pangkit, teman-teman. Namanya saja otot berkontraksi. Pasti ada yang nyuruh, ya. Dan teman-teman sudah tahu kemarin bahwa pergerakan otot itu merupakan respon yang dibentuk oleh pecat-cara. Bisa otak, bisa sum-sum telah belakang. Nah, disini pangkit ingin menjelaskan bagaimana mulai dari otak membentuk respon dan nanti otot bisa bergerak. Oke, kalau begitu langsung selesai teman-teman. Yang pertama, pusat saraf dalam hal ini Pak Anjir contohkan di otak. Lalu nanti teman-teman akan menemui ada jenis saraf untuk mengantarkan respon. Ini adalah saraf motorik. Lalu nanti ke belakang teman-teman tahu bahwa nanti akan ada kita jabarkan strukturnya dulu aja ya. Disini ada ujung dari saraf teman-teman tahu bahwa ini namanya adalah tombol sinap. Tombol sinap dari saraf motorik yang terakhir. Lalu di dalam tombol sinap pasti ada gelembung yang berisi cairan. ingat teman-teman cairannya disebut sebagai cairan neurotransmitter. Transmitter. Nah neurotransmitter yang umum itu bentuknya adalah asetilkolin. next. Nah ini yang bentuknya YY seperti ini. Ini adalah nanti fungsi untuk menerima asetilkolin yang sudah dikeluarkan. Nah ini kita kenal sebagai reseptor. Reseptor pada otot. Reseptor neurotransmitter atau asetilkolin yang ada pada otot. next. Di bawahnya ada struktur seperti jala ini merupakan retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma ini merupakan tempat di mana ion-ion kalsium itu berada. Jadi di sini banyak ion kalsium. lalu ini tadi sarkomer penjelasannya sudah Pak Anggit jabarkan di sebelumnya tadi. Hanya mengingatkan saja bahwa yang hijau ini atin lalu ini ada yang mengikat ingat yang protein yang seperti rantai ini adalah tropomusin lalu yang serupa gembok ini adalah tropomusin dan ingat bahwa di ion-ion itu punya struktur seperti tangan dera yang adalah kepala dari ion-ion yang nanti fungsinya untuk menarik si atin kalau begitu langsung saja kita mulai karena Pak Anggit sudah menjelaskan strukturnya jadi yang pertama teman-teman itu adalah pusat saraf dalam hal ini Pak Anggi contohkan otak itu akan mengirimkan impuls ya teman-teman mengirimkan impuls melalui saraf motorik jadi dari satu saraf motorik akan mengambilkan impuls terus-menerus sampai nanti sampai ke saraf motorik terakhir yang dekat dengan otak berikutnya saat neuron saraf motorik terakhir ini mendapatkan impuls maka nanti di ujung tombol sinaps itu akan mengeluarkan neurotransmitter berupa asetilkolin jadi neurotransmitter akan ini akan kedorong keluar lalu akan tumpah berikutnya asetilkolin yang tadi tumpah itu akan diterima oleh reseptor pada otak jadi diterima oleh tiang-tiang yang bentuknya yu next karena asetilkolin itu diterima oleh reseptor otak maka akan memicu pengeluaran ion-ion kalsium oleh retikulum sarcoplasma oh sorry ini miru ya retikulum itu di sel ini lebih ke retikulum sarco sorry sarcoplasma oke tolong bisa diganti retikulum sarcoplasma oke jadi Pak Anggit ulangi lagi ya saat eee asetilkolin menempel pada reseptor otot maka retikulum sarcoplasma akan menggunakan ion-ion kalsium maka sekarang ion kalsiumnya itu lepas ini keluar oke next yang terjadi adalah ion-ion kalsium yang tadinya sudah dilepaskan itu akan nempel ke troponin yang ada pada atin lalu akan menggerakkan protein tropomyosin untuk membuka sisi pelekatan aktin jadi ibaratnya seperti tropo ca2 plusnya akan nempel ke troponin lalu tropomyosinnya itu akan membuka aktin sehingga sekarang aktin itu siap untuk diikat oleh myosin next teman-teman myosin myosin itu akan mulai menarik aktin tapi dia butuh energi maka nanti yang akan terjadi adalah akan muncul banyak ATP ion-ion ATP ini molekul-mukul ATP ini itu akan menempel pada kepala myosin sekali lagi myosin akan menarik aktin caranya adalah dengan dipicu oleh keberadaan yang sorry molekul ATP molekul ATP ini nanti akan menempel pada kepala myosin dan akan terjadi hidrolisis akan terjadi fosforilasi atau hidrolisis sama saja sehingga ATP nanti akan berubah akan terhidrolisis menjadi ADP plus P tapi saat terhidrolisis inilah tercipta energi jadi ATP terhidrolisis menjadi ADP plus P lalu akan memicu kepala myosin ini menempel pada aktin dan untuk selanjutnya menarik aktin ke arah tengah atau ke arah garis mi jadi aktin yang kiri akan menuju ke tengah di gerai ke kanan aktin yang kanan akan menuju ke tengah juga menuju ke kiri jadi akan merapat maka saat satu sarkomer itu melakukan ini secara terus menerus dan semua sarkomer melakukannya secara jaman maka akan terjadi pemendekan otot itulah saat otot kita berkontraksi secara penuh secara sempurna itu proses dari kontraksi otot tentu saja kita tidak akan terus menerus dalam kondisi kontraksi teman-teman tapi pasti nanti akan kembali juga ke kondisi istirahat atau relaksasi maka mungkin sebagai tambahan saja kapan otot kita berlaksasi jadi otot kita berlaksasi saat impuls berhenti saat impuls yang dikirimkan oleh pusat saran itu berhenti saat impuls berhenti maka ion-ion kalsium itu akan kembali ke retikulum sarkoplasma oke nah saat sudah kembali ke retikulum sarkoplasma maka tropomyosin akan kembali ke posisi semula dan akan menutupi kembali sisi lekatan aktin sehingga myosin pun tidak dapat menarik si aktin lagi nah itu teman-teman bagaimana cara kerja otot bisa mengkontraksikan oke mungkin sampai sini dulu saja teman-teman bertemu lagi dengan panggir di pembelajaran thank you selamat menikmati